Intro Kembali bertemu dengan Bu An Kali ini Bu An akan membahas soal matematika Ayo kita berlatih 3.3 Ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8 Baik anak-anak, kerjakan soal-soal berikut Dimulai dari soal nomor 1 Diketahui, himpunan A adalah himpunan yang beranggotakan 0149 Dan B adalah himpunan yang beranggotakan 0, 1, 2, 3, dan 4 Soal A, tentukan fungsi yang merupakan fungsi dari A ke B Soal B, sajikan fungsi tersebut dengan diagram panah Soal C, sajikan fungsi tersebut dengan rumus Soal D, sajikan fungsi tersebut dengan tabel Dan soal E, sajikan fungsi tersebut dengan grafik Baik, ibu bahas soal nomor 1 Dimulai dari anak-anak Himpunan A tadi beranggotakan 0, 1, 4, dan 9 Dan himpunan B beranggotakan 0, 1, 2, 3, dan 4 Ini untuk soal A kita menentukan fungsi dari A ke B Berarti kita hubungkan antara Anggota yang beranggotakan A dengan B 0 dengan 0 Ini 0 adalah kuadrat dari 0 Selanjutnya 1 dengan 1 1 adalah kuadrat dari 1 4 dengan 2 4 adalah kuadrat dari 2 9 dengan 3 9 adalah kuadrat dari 3 Jadi fungsi A ke B Ibu tuliskan Relasi Yang Merupakan Fungsi Relasi yang merupakan Fungsi dari A ke B Ini Dari A ke B Adalah Kuadrat dari Kuadrat dari Mengapa ini kuadrat dari anak-anak Mengapa ini disebut fungsi? Karena Setiap anggot A A ini mempunyai pasangan di B Dan pasangannya hanya satu Sehingga bisa disebut fungsi Selanjutnya Yang B kita diminta untuk Menyatakan dalam diagram panah Di sini Himpunan A Sudah Ibu pindahkan Di sini himpunan B Dan relasinya adalah Kuadrat dari Tadi sudah Ibu jelaskan Di soal A 0 adalah Kuadrat dari 0 Selanjutnya 1 adalah Kuadrat dari 1 4 adalah Kuadrat dari 2 Dan 9 adalah Kuadrat dari 3 Selanjutnya Soal yang C Soal yang C Ini persamaan fungsinya Kita diminta Untuk menyatakan Relasi dari A ke B Tadi Dengan persamaan fungsi Apabila Ini anggota A Jika anggota A Kita nyatakan dalam X Ini anggota A 0 1 4 9 Kita nyatakan dalam X Dan anggota B Ini kita nyatakan dalam Y Anggota B 0 1 2 3 4 Kita nyatakan dalam Y Ini maka X sama dengan Y Kuadrat Kalau kita amati Di sini Di sini X sama dengan 0 Sama dengan 0 Kuadrat 1 Sama dengan 1 Kuadrat 4 Sama dengan 2 Kuadrat Dan 9 Sama dengan 3 Kuadrat Kembali ke Soal C Berarti X sama dengan Y Kuadrat Di sini Ibu Balik Y Kuadrat Sama dengan X Dan Berarti Ini nilai Y Karena Dalam persamaan fungsi Ini biasanya Dinyatakan dalam Y Y sama dengan X Berarti Kalau Y Di sini Sama dengan Akar Kuadrat Dari X Y Ini disebut juga Dengan Fungsi X Jadi Persamaan Fungsinya adalah FX Sama dengan Akar Kuadrat X Ini Bila Dinyatakan Dalam Persamaan Lanjut Untuk soal 1D Kita diminta Untuk menyatakan Dalam bentuk tabel Anak-anak Himpunan A Beranggotakan 0,1,4,9 Dan B 0,1,2,3,4 Relasi yang Didefinisikan Tadi adalah Kuadrat Dari Jadi Nilai FX Di sini Untuk Kolom yang Atas ini Baris yang Atas ini Adalah nilai X 0,1,4,9 Dan di sini Adalah nilai FX Atau Daerah hasil Atau Ringnya Anak-anak 0 Tadi Dengan 0 0 adalah Kuadrat dari 0 1 adalah Kuadrat dari 1 4 adalah Kuadrat dari 2 Dan 9 adalah Kuadrat dari 3 Jadi nilai FX nya ini Adalah ring Atau Daerah hasilnya Lanjut Ibu bahas Soal nomor 1E Kita diminta Untuk menyatakan Dalam bentuk Grafik Anak-anak Di sini Titik-titiknya Sudah Ibu nyatakan Untuk X 0 Y nya 0 Untuk X 1 Y nya 1 Tadi Selanjutnya Untuk X 4 Y nya 2 Dan untuk X 9 Y nya adalah 3 Jadi bentuk Grafiknya adalah Melengkung Seperti ini Anak-anak Ini adalah Bentuk Grafik FX Sama dengan Akar Kuadrat X Atau bisa juga Dinyatakan dalam Bentuk Y sama dengan Akar Kuadrat X Ini adalah Bentuk Grafiknya Di soal nomor 2 Suatu fungsi F Dirumuskan Sebagai FX Sama dengan 3X Min 2 Dengan daerah asal Adalah Himpunan A Yang beranggutakan Min 2 Min 1 0 1 Dan 2 Soal A Tentukan daerah hasil Atau ring Dari FX Sama dengan Dari fungsi FX Sama dengan 3X Min 2 Soal B Tentukan letak Titik-titik tersebut Pada koordinat Cartesius Dan soal C Gambarlah Suatu garis Yang melalui Titik-titik tersebut Ibu bahas Soal nomor 2 Dimulai dari 2A Kita diminta Untuk mencari Daerah hasil Atau ringnya FX Tadi adalah 3X Min 2 Dan Daerah asalnya Adalah Kumpulan A Beranggutakan Min 2 Min 1 0 1 Dan 2 Baik Kita cari Daerah hasilnya Kita masukkan Kedalam Rumus fungsinya FX Sama dengan 3X Min 2 Dimulai dari Negatif 2 F Negatif 2 Sama dengan 3 Dikali Negatif 2 Dikurang 2 Sama dengan 3 kali Negatif 2 Negatif 6 Negatif 2 Sama dengan Negatif 8 Ini Selanjutkan Untuk F nya F Negatif 1 Sama dengan 3 Dikali Negatif 1 Dikurang 2 Sama dengan Min 3 Min 2 Disini Min 3 Min 2 Sama dengan Min 5 Selanjutnya F nya F 0 Kita masukkan Nilai 0 Berarti 3 Dikali 0 Dikurang 2 Sama dengan 0 Dikurang 2 Sama dengan Negatif 2 Lanjut Ini Untuk F1 F1 Berarti 3 Dikali 1 Dikurang 2 Sama dengan 3 Dikurang 2 Sama dengan 1 Selanjutnya Untuk F2 F2 Berarti 3 Dikali 2 Dikurang 2 Sama dengan Disini 6 Dikurang 2 Sama dengan 4 Ini Adalah Daerah Hasilnya Ibu tuliskan Disini Jadi Jadi Daerah Hasilnya Adalah Daerah Hasilnya Adalah Negatif 8 Negatif 5 Negatif 2 1 Dan 4 Selanjutnya 0 Negatif 2 0 Negatif 2 Ada Disini Selanjutnya Lagi Untuk 1 Itu Hasilnya Adalah 1 1 Dengan 1 Untuk X1 Y 1 Selanjutnya Untuk X2 Y 4 4 Sudah Ibu Letakkan Titik 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 Ibu Lanjutkan Soal Nomor 2 C Kita Diminta Untuk Menggambar Garis Yang Melalui Titik Titik Yang Sudah Kita Buat Tadi Ini Adalah Garis Y Sama Dengan 3 X Min 2 Titik Titik Sudah Ibu Beri Koordinat Semua Disini Lanjut Soal Nomor 3 Daerah Asal Fungsi F Dari X Ke 4 X Min 3 Adalah Semua X Demikian Sehingga X Lebih Dari Min 2 Kurang Dari Sama Dengan 5 Dan X Adalah Elemen Atau Anggota Bilangan Real Tentukan Daerah Hasilnya Keterangannya X Anggota Himpunan Bilangan Real Artinya X Adalah Anggota Himpunan Bagian Dari Bilangan Real Baik Ibu bahas Soal Nomor 3 F X Ibu Tulis Lebih Dahulu F X Adalah 4 X Min 3 Ini Fungsi X Dan Domain Atau Daerah Asalnya Ibu Tulis Domain Saja Domain Adalah X Min 2 Semua X Demikian Sehingga Min 2 X Lebih Dari Min 2 Kurang Dari Sama Dengan 5 Selanjutnya X Ini adalah Elemen Hilangan Real Ini Ibu bahas Anak-anak Untuk soal Nomor 3 Ini Kita tulis Disini Negatif 2 Kurang Dari X Kurang Dari Sama Dengan 5 Caranya Selanjutnya Agar disini Menjadi 4 X Menjadi Fungsi 4 X Ini Kita Kalikan 4 Dikalikan 4 Ini Kalau kita Kalikan 4 Min 2 Dikalikan 4 Sama Dengan Min 8 Kurang Dari Disini X Dikalikan 4 4X Selanjutnya Kurang Dari Sama Dengan 5 Dikalikan 4 20 Selanjutnya Agar Fungsi X Menjadi 4X Min 3 Ini Kita Kurangi Dengan 3 Selanjutnya Dikurang 3 Disini Ibu Kurangkan Dengan 3 Negatif 8 Negatif 3 Kurang Dari 4X Dikurang 3 Kurang Dari Sama Dengan 20 Dikurang 3 Ini Menjadi Negatif 11 Kurang Dari 4X Min 3 Kurang Dari Sama Dengan 17 Ini Adalah Daerah Hasilnya Ibu Tuliskan Dulu Jadi Daerah Hasilnya Jadi Daerah Hasilnya Adalah Daerah Hasilnya Adalah Semua Fungsi X Anak Anak Semua Fungsi X Sedemikian Demikian Sehingga Ini 4X Min 3 Ini Lebih Dari Negatif 11 Dan Kurang Dari Atau Sama Dengan 17 Serta X Adalah Elemen Bilangan Real Soal Nomor 4 Anak Anak Jelaskan Cara Menentukan Rumus Fungsi Jika Jika Diketahui Fungsi F Dinyatakan Fx Sama Dengan Ax Plus B Dengan F Min 1 Sama Dengan 2 Dan F2 Sama Dengan 11 Baik Ibu Bahas Soal Nomor 4 Fx Fx Dirumuskan Dengan Ax Plus B Selanjutnya Kita Masukkan Nilai F1 F Min 1 Sama Dengan A Dikali Negatif 1 Ditambah Dengan B Hasilnya Adalah 2 A Dikali Negatif 1 Berarti Negatif A Ditambah B Sama Dengan 2 Ini Kita Sebut Sebagai Persamaan Yang Pertama Selanjutnya F 2 Ini Kita Masukkan Kedalam Rumus Fungsinya A Dikali 2 Ditambah B Ini Hasilnya Sama Dengan 11 2 A Plus B Sama Dengan 11 Ini Kita Sebut Sebagai Persamaan Yang Kedua Selanjutnya Kita Selesaikan Dengan Eliminasi Untuk Mencari Nilai A Dan B Disini Nilai Yang Besar Di Atas 2 A Plus B Sama Dengan 11 Min A Plus B Sama Dengan 2 Kita Kurangkan Anak B B Dikurang B 0 Disini 0 Hasilnya 2A Dikurang Min A 3A Sama Dengan 11 Dikurang 2 9 Nilai A Sama Dengan 9 Per 3 Jadi Nilai A Sama Dengan 3 Selan Selan Dengan Substitusi Kita Masukkan Nilai A Ke Persamaan Yang Pertama Min A Plus B Sama Dengan 2 Min A 3 Ditambah B Sama Dengan 2 B Sama Dengan 2 Ditambah Dengan Pindah Ruaskan Menjadi Positif Nilai B 2 Tambah 3 5 Nilai A Dan B Sudah Ketemuan Kita Masukkan Kedalam Rumus Fungsinya Tadi F X Sama Dengan A X Plus B A Nya Adalah 3 Berarti 3 X Plus B 5 Berarti Rumus Fungsinya Adalah Jadi 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 Rumus Fungsinya Adalah F X Sama Dengan 3 X Plus 5 Ibu Lanjutkan Soal Nomor 5 Diketahui Suatu Fungsi F Dengan Domain Himpunan A Beranggotakan 6 8 10 12 Dan Kodomain Himpunan Bilangan Asli Persamaan Fungsinya Adalah F X Sama Dengan 3 X Min 4 Soal A Tentukan F 6 F 8 F 10 Dan F 12 Simpulan Apa Yang Dapat Kalian Peroleh Soal B Nyatakan Fungsi Tersebut Dengan Tabel Soal C Tentukan Daerah Hasilnya Dan Soal D Nyatakan Fungsi Tersebut Dengan Grafik Ibu 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 Soal Soal Nomor 5 Tadi Domain Nya Adalah 6 8 10 Dan 12 Kodomain Ibu Nyatakan Dalam Mimpunan B Adalah Bilangan Asli Berarti Dimulai 1 2 3 4 5 Dan Seterusnya Persamaan Fungsinya Adalah F X Sama Dengan 3 X Min 4 Dan Kita Diminta Untuk Soal A Ini Kita Diminta Mencari F 6 8 10 Disini 3 X Min 4 Selanjutnya Kita Masukkan F 6 Dalam Rumus Fungsi 3 Berarti Dikali 6 Dikurang 4 Ini Sama Dengan 18 Dikurang 4 Sama Dengan 14 Selanjutnya F 8 F 8 Sama Dengan 3 Dikali 8 Dikurang 4 Sama Dengan 24 Dikurang 4 24 Dikurang 4 Sama Dengan 20 Selanjutnya F 10 Sama Dengan 3 Dikali 10 Dikurang 4 Sama Dengan 30 Dikurang 4 Sama Dengan 26 Selanjutnya Ini F 12 F 12 Sama Dengan 3 Dikali 12 Dikurang 4 Sama Dengan 36 6 Dikurang 4 Sama Dengan 32 Selanjutnya Ditanyakan Simpulan Apa yang dapat Kalian Peroleh Kalau kita Lihat Anak-anak Nilai X Dari 6 Kedelapan Ini Bertambah 2 Disini Tambah 2 8 Kesepuluh Tambah 2 10 Kedua 12 Tambah 2 Maka Disini Nilai Fx Disini 14 Ke 20 Tambah 6 Tambah 6 Tambah 6 Jadi Simpulannya Adalah Ibu Tulis Disini Jadi Simpulannya Adalah Setiap Nilai X Bertambah 2 Maka Simpulannya Adalah Setiap Nilai X Ibu Tambahkan Jika Disini Simpulannya Jadi Simpulannya Adalah Jika Setiap Nilai X Bertambah 2 Maka Nilai Fx Bertambah 6 Ini Adalah Simpulan Yang Bisa Kita Ambil Selanjutnya Untuk Soal B Kita Diminta Untuk Menyatakan Dalam Bentuk Tabel Anak Anak Disini Tabel Sudah Ibu Siapkan Untuk X Adalah 6 8 10 Dan 12 Untuk Nilai Fx Sudah Ibu Hitung Tadi Kita Hitung Tadi Berarti Untuk 6 Fx Nya Adalah 14 Selanjutnya Untuk 8 Fx Nya Nilainya Adalah 20 Untuk 10 Fx Nya Adalah 26 Dan Untuk 12 Fx Nya Adalah 32 Selanjutnya Untuk Soal C Kita Diminta Untuk Menentukan Daerah Hasilnya Daerah Daerah Hasilnya Adalah Daerah Hasilnya Adalah Diputuskan Disini 14 20 26 Dan 32 Ini adalah Daerah Hasilnya Lanjut Untuk Soal 5E Nyatakan Fungsi Tersebut Dengan Grafik Anak-anak Disini Sudah Ibu Masukkan Titik-titiknya Kedalam Grafik Cartesius Ini nilainya Tadi 6 14 6,14 8,20 10,26 Dan 12,32 Selanjutnya Kita Hubungkan Titik-titik Tadi Kita Buat Garis Yang Melalui Titik-titik Yang Sudah Ibu Letakkan Tadi Ini Maka Terbentuk Garis Atau Grafik Fungsi Y Sama Dengan 3 X Min 4 Ibu Membahas Sampai Soal Nomor 5 Lebih Dulu Anak-anak Untuk Soal Lebih Lanjut Silahkan Tonton Di Video Berikutnya Terima Kasih Sudah Menonton Semoga Ini Bermanfaat Membantu Anak-anak Belajar